Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sama Juryanto mengatakan adanya penambahan kasus COVID-19 di tanah air hingga Rabu 10 Juni 2020 jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 34.316 bertambah 1.241 kasus dari kemarin. Dilansir oleh kompas.com, dari jumlah itu, sebanyak 1.959 pasien positif COVID-19 meninggal dunia bertambah 36 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien sembuh sebanyak 12.129 bertambah 715 kasus dari kemarin. Penyebaran COVID-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk mengusahakan menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menerapkan physical distancing, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 17.757 spesimen. Sehingga akumulasi yang sudah kita periksa adalah 446.918 spesimen. Ini memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang. Sehingga totalnya menjadi 34.316. Kalau kemudian kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini, maka kita dapatkan penambahan di lima provinsi. Yang pertama adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, 189 dan melaporkan 53 sembuh. DKI Jakarta, 157 orang dan melaporkan 146 sembuh. Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh. Kalimantan Selatan, 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh. Penambahan kasus positif ini disebabkan karena tracing yang agresif dilakukan, sehingga bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh Buskesmas atau Dinas Kesehatan. Tidak didominasi oleh spesimen yang dikirim oleh rumah sakit. Ini adalah bukti bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif, dan sudah barang tentu kita akan menginginkan kasus ini kemudian melakukan isolasi dengan sebaik-baiknya, secara mandiri, agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Dr. Raisa bahwa menggunakan masker menjaga jarak adalah upaya yang terbaik untuk menghindari ini. Kemudian 15 provinsi melaporkan kenaikan di bawah 10, dan ada 6 provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada kenaikan sama sekali. Sebagai contoh, Sumatera Barat hari ini naik 14 pada angka yang kita bisa prediksikan dengan kesembuhan 28. Kemudian ada beberapa provinsi yang lain, sebagai contoh, Gurun Talo hari ini ada 6 kasus, tetapi 7 dilaporkan sembuh. Ini yang kemudian menjadi kabar gembira untuk kita bahwa daerah-daerah yang lainnya sudah mulai bisa kita kendalikan dengan baik. Sudah barang tentu inilah peran serta masyarakat keseluruhan. Kasus sembuh secara keseluruhan menjadi 700. Hari ini kita dapatkan 715 orang, sehingga totalnya adalah 12.129 orang. Meninggal 36 orang, sehingga total menjadi 1.959. 424 kabupaten-kota yang terdampak di 34 provinsi. Pasien yang kita awasi, yang kita tetapkan sebagai BDP adalah 14.242 orang, sementara UDP 43.945 orang. Sudara-sudara kinerja data yang kita laporkan, kita bisa melihat bahwa memang secara keseluruhan kita masih meningkat angkanya, tetapi kalau kemudian kita lihat sebaran per provinsi, sebenarnya sebagian besar provinsi sudah dalam kondisi stabil, beberapa provinsi meningkat karena memang kontak tracing yang kita lakukan lebih agresif lagi. Ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk kemudian kita lakukan tracing dengan secara lebih agresif. Sudara-sudara sekalian, mari kita pahami kembali bahwa kasus ini terjadi dikarenakan penularan masih terjadi. Artinya masih ada orang yang sakit, yang tidak melakukan isolasi diri dengan baik, yang berada di tengah-tengah masyarakat, serta masih ada masyarakat yang rentan, karena perilakunya belum menjalankan secara disiplin, secara baik, secara benar protokol kesehatan, untuk menjaga cara menggunakan masker dan mencuci tangan. Sudara-sudara, ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama, karena dengan cara seperti inilah kita akan bisa mengendalikan keseluruhan dampak di bidang kesehatan dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita bersama, agar komitmen kita tetap kuat untuk kemudian mengendalikan penyakit ini. Terima kasih, selamat sore. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih.